Pemeriksaan fisik Pemeriksaan penunjang yang diperlukan Kemudian untuk menentukan evaluasi dari tindakan keperawatan dan tindakan pengobatan yang telah dilakukan pada pasien Untuk indikasi dari pemeriksaan fisik ini adalah dilakukan pada pasien pada saat masuk ke pelayanan kesehatan untuk dirawat Dan dilakukan pada pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit yang menerima tindakan perawatan dan pengobatan Ada empat tindakan penting yang dilakukan dalam pemeriksaan fisik Yang pertama inspeksi adalah dengan cara melihat keadaan pasien Kemudian palpasi yaitu dengan melakukan perabaan pada pasien Kemudian selanjutnya perfusi yaitu dengan melakukan ketukan Dan terakhir auskultasi yaitu dengan cara mendengarkan organ-organ dari tubuh pasien menggunakan stetoskop Ada pun langkah awal untuk melakukan pemeriksaan fisik Pertama-tama kita lihat kesadaran pasien Dan keadaan umum pasien Apakah pasien itu lemah Kemudian cara berjalannya Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda sikal Seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan tubuh, pemeriksaan nadi, dan pemeriksaan pernafasan pasien Untuk langkah awal pemeriksaan fisik dimulai dari pemeriksaan kepala Selamat pagi Ibu Dana Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu Apakah Ibu bersedia? Langkah awal kita lakukan pemeriksaan dari bagian kepala ya Ibu Maaf ya Ibu Untuk pemeriksaan kepala Kita melakukan soltasi dengan cara merabak kepala pasien Maaf ya Ibu Kalau ada nyari tekan Masih tahu ya Ibu Apakah ada nyari tekan Pada pemeriksaan kepala juga kita lakukan inspeksi dengan cara melihat bentuk dari kepala Apakah terdapat kelainan Kalau kelainan itu seperti pembesaran itu dinamakan hidrosepalus Kalau ukuran yang kecil, ukuran kepala kecil itu dinamakan microsepalus Untuk bentuk kepala yang normal kita sebut dengan normosepalus Setelah dari kepala kita lakukan pemeriksaan pada pemeriksaan mata Maaf ya Ibu ya Saya periksa matanya ya Untuk pemeriksaan mata Kita lihat apakah kelera Apakah kunjung tifa Bawar mati cat Dan kemudian kita sekalian mengamati kelera mata pasien Kemudian kita lihat Kemudian kita lihat Apakah jarak antara mata dengan telinga itu dalam batas yang normal Baik di sisi yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan Untuk pemeriksaan selanjutnya Kita lakukan pemeriksaan pada hidung Ibu boleh dibuka maskernya Maaf ya Ibu Untuk pemeriksaan hidung Kita lihat Kita amati Apakah Kita lihat posisi hidung dari sisi depan Dari sisi samping Dan sisi Dari sisi samping kiri dan sisi samping kanan Apakah ada kelainan Baik itu warna di sekitar hidung Kemudian bentuk lubang hidung Kemudian apakah ada cairan Atau ada kelainan Setelah kita lihat Kita lakukan palpasi di sekitar Batang hidung Apakah ada pembesaran tulang hidung Ataupun ada nyari tekan Ada nyari tekan Ibu? Tidak Tidak Untuk pemeriksaan mulut Kita lihat bentuk mulut Ya kita lihat bentuk mulut Apakah simetris atau tidak Dari bentuk warnanya Kemudian kita lihat apakah ada terdapat saryawan Atau tidak Atau terdapat Polkis yang lain Atau terdapat Benjolan yang lain Ibu bisa minta Tolong dibuka mulutnya Pada saat mulut Kita lihat Pasien Bagaimana kondisi mulut pasien Jumlah gigi utuh atau tidak Apakah terdapat karies Atau tidak Boleh ditutup lagi Untuk telinga Kemudian Kita lihat Kita lihat bentuk telinga Apakah simetris Atau tidak Dengan telinga sebelahnya Kita lakukan palpasi Menggunakan Ibu jari dan jari telunjuk Kemudian Kita Rabah Maaf ya Ibu izin ya Kita Rabah Apakah ada Pembesaran Bakit Bu Apakah Ya Selanjutnya Kita lakukan pemeriksaan Pada leher Untuk leher Kita melakukan pemeriksaan Dengan cara Kita lihat Sebenarnya ini kerudunya dibuka ya Kita lihat Apakah Warna leher Kulit leher Normal atau tidak Kemudian Apakah ada lesi Atau tidak Untuk Palpasi Kita lakukan Dengan cara Merabah Leher pasien Dengan cara ini Untuk Mengutahui Adanya Pembesaran Kelenjar getah bening Ataupun Pembesaran Kelenjar tiroid Juga Kita dapat Mengamati Apakah ada Pembesaran Vena jugularis Oke Kemudian Kemudian Kita lakukan Pemeriksaan selanjutnya Yaitu Pemeriksaan Dada Untuk Pemeriksaan Dada Yang pertama kita lihat Dengan melakukan inspeksi Yang bertujuan Untuk Tarik Apakah Apakah Ada terdapat Cairan Atau tidak Kemudian Kita lakukan Dengan cara Melakukan Palpasi di bagian Dada Pasien Dari Sisi Sebelah Kanan Terus Dilanjutkan Ke sisi Sebelah Kiri Dari atas Sampai Ke bawah Setelah melakukan Perkusi Setelah melakukan Perkusi Setelah melakukan Setelah melakukan Mendengarkan Dada Pasien Untuk mengetahui Fungsi dari paru Bunyi dari paru Dan bunyi dari Jantung Untuk Bunyi Paru Kita lakukan Auskultasi Dari Bagian atas Baik dari Sisi kanan Dan Sisi kiri Ibu Sambil Bernapas Secara Perlahan Terima Kerim Terima Nui Kemudian Untuk Jantung Kita dengarkan Apakah ada Terdapat bunyi tambahan Atau murni Selanjutnya kita melakukan Pemeriksaan Ekstremitas bagian atas Ibu bisa angkat tangannya Yang sebelah lain Untuk tangan juga Kita perlu melihat Apakah ada terdapat kelainan Pada tangan jumlah jari Ataupun Dan juga keadaan kulit Dan purgor kulit Serta apakah ada kelainan kulit atau tidak Kemudian kita lanjut Ke pemeriksaan abdomen Sebenarnya untuk pemeriksaan abdomen Kita lakukan pada saat Pasien dengan posisi Berbaring Dengan kaki sedikit ditekuk Agar otot-otot abdomen itu Relax Sekarang kita lakukan Pemeriksaan perut Di 4 kuadran Dengan cara Lihat apakah ada kelainan Apakah terdapat benjolan Atau Apakah terdapat bekas luka Operasi Kemudian kita lakukan Palkasi dengan Kemudian kita lakukan Palkasi Dengan cara Palkasi ringan Dengan menekan 4 kuadran Di daerah abdomen Ibu kalau sakit Bilang ya Untuk memeriksa Patasi secara Dalam Untuk merabah Binjal Kita bisa lakukan Dengan cara Menekan bagian Belakang Tinggang Ya Agak daerah Sekitar 3 sampai 5 cm Baik di sisi Sebelah kanan Ataupun Di sebelah kiri Selanjutnya Kita Periksa Menggunakan Stratoscope Untuk mengetahui Apakah Terdapat Apakah Bisik ususnya Normal atau tidak Kemudian Di daerah abdomen Juga Kita dapat Melakukan Dan mengetahui Keadaan Dari kantong Kermit Apakah Terjadi Retensi urin Atau tidak Kita lakukan Di Bagian Simpsis Pugis Oke Untuk selanjutnya Kita lakukan Pemeriksaan Pada Ekstremitas Ekstremitas Kita lakukan Dengan cara Melihat Maaf Ibu Dengan cara Melihat Bentuk Kaki Apakah Normal atau Tidak Bentuk Kaki Dari Pasien Kemudian Kita Lihat kulit Di sekitar Pasien Apakah Terjadi Kelainan Pada kulit Kemudian Kita Cep Juga Pada Bagian Kuku Untuk Mengetahui CRT Atau Capillary Resil Time Itu juga Berlaku Pada Ekstremitas Atas Kita Periksa Dengan Cara Menekan Sekitar 2-3 detik Kemudian Kita Lepaskan Kemudian Kita Untuk Mengetahui Kekuatan Tonus otot Dari Kaki Kita Anjurkan Pasien Untuk Mengangkat Kaki Coba Ibu Angkat Sebelah Lagi Dan Untuk Mengetahui Reflek Dari Kaki Kita Bisa Menggunakan Reflek Summer Dan Di Uji Pada Bagian Lutup Pasien Saya Kira Cukup Sekian Pemeriksaan Titik Hari Ini Bagaimana Ibu Perasaannya Terima Kasih Cukup Sekian Pemeriksaan Titik Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemeriksaan